Aktifis bagikan masker ke masyarakat Puluhan aktivis dari berbagai komunitas dan organisasi masyarakat hari ini Minggu tanggal 12 April 2020 melakukan aktivitas sosial membagikan ribuan masker dan hand sanitizer kepada masyarakat di beberapa titik lokasi. Ada pun titik-titik lokasi yang mereka pilih dalam pembagian masker adalah daerah pusat keramaian seperti kawasan Pasarbo, Jalan Lingkar Luar Selatan, Ciracas, Jakarta Timur, dan di depan Lutemar. Orang-orang tersebut bertindak mewakili organisasinya masing-masing. Ada tiga lembaga yang mengirim perwakilannya dalam kegiatan sosial antara lain. Organisasi Relawan Kerabat Cibubur, Organisasi Benteng Pemuda-Pemudi Republik Indonesia BPPRI, dan Organisasi Indonesia Against COVID-19 IAC-19 Poker. Ketiga komunitas tersebut adalah para lembaga komunitas yang telah menjadi salah satu mitra dari pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Selain membagikan masker dan hand sanitizer, para aktivis ini juga ikut mensosialisasi gerakan masyarakat gemar mencuci tangan dengan sabun, serta menyampaikan seruan agar kiranya masyarakat untuk tetap di rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Dan tetap menjaga kesehatan, tidak panik, serta senantiasa berdoa. Ketika diwawancara JKTV, salah satu peserta dari perwakilan komunitas kerabat Cibubur, Nino Febriani berumur 35 tahun mengatakan, pembagian masker dan hand sanitizer ini sebagai bentuk dukungan pelaksanaan program pemerintah yakni program masker untuk semua. Sebab kasus positif corona semakin hari terus bertambah dan cepat menular. Oleh sebab itu, semoga masker dan hand sanitizer yang kami bagikan ini dapat digunakan masyarakat jika keluar dari rumah. Mari kita munculkan semangat berperang satu langkah, rapatkan barisan, sing-singkan lengan bajumu, pandang kemanusiaan yang adil. Ingat kemanusiaan yang beradab, serukan hanya satu kata lawan virus corona. Kita pasti bisa menjadi pemenang, karena sudah terbukti banyak pasien yang sembuh dari penyakit corona. Kita masyarakat Indonesia harus optimis bahwa COVID-19 akan segera bisa teratasi. Rustam Ependi, Pria Sakti JKTV Jakarta, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.